Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Semoga semuanya dalam keadaan Sehat walafiat menjelang Tahun baru Islam ini Ganti tahun Saya Pak D sejarah akan Bercerita sedikit Berbagi mengenai negara Rum, negara Rum, negara Rum itu mana Sekarang dimana Dulunya apa dan seterusnya Setidaknya Ada dua sumber Ada dua apa ya Yang memunculkan negara Rum Pertama Quran Surat Rum Kemudian cerita Syahidin atau Sehjangku Quran itu Nabi 571 Anggur saja itu tahun 600an ya Masehi Ada Quran itu lebih lah ya Itu menceritakan bahwa Negara Rum sudah dikalahkan Tapi nanti akan menang Rum itu mana Rum itu ya Romawi Suaranya Panciang Asalnya Yudani dan seterusnya Ada Romami Republik Kemudian ada Romawi jadi Kekaisaran atau Monarki Julius Caesar itu Tapi ini yang pada saat itu adalah Romawi Timur Romawi Timur bukan Romawi Barat Karena Romawi Barat pada saat itu Sudah hancur Jadi pada saat itu memang ada perang Di Syam Dekat Arab ya Itu Romawi kalah Saat Romawi kalah itu Orang-orang Musyrik di Mekah itu senang sekali Senang sekali Nah turun Nah turunlah ayat Quran itu Yang mengatakan setelah beberapa Tahun Nanti Bangsa Rum Akan menang Ada cerita menarik Meskipun banyak hadis Yang sedikit berbeda Itu semacam ada taruhan Antara Abu Bakar Dekat Arab Musyrik Ada yang menyebut taruhannya Empat ekor Unta dan segerusnya Taruhan sekitar Tujuh tahun ya Di tujuh tahun Tapi saat tujuh tahun itu Ternyata Belum ada kabar Bahwa bangsa Romawi Menang Abu Bakar kembali ke Rasul Kenapa kamu tidak naikkan lagi Tahunnya Kan disebutkan beberapa tahun Kemudian dinaikkan beberapa tahun Ada yang menyebut dua tahun Tiga tahun Ternyata Sebelum sampai Pada tahun yang ditentukan itu Sudah ada kabar Bahwa bangsa Rom Menang Kaum muslimin Sangat senang Kaum muslimin Eh sudah Posisi sudah hijroh Kaum muslimin Sangat senang Kenapa? Karena orang-orang Rom Itu ahli kitab Punya kitab suci Dengan agama Samawi Agama Nasroni Sementara Orang-orang Persia Itu orang Majusi Jadi saat itu Memang ada Di timur itu Kerajaan Persia Di barat itu Kerajaan Romawi Itu sudah perang Berpuluh-puluh tahun Dua kekuatan yang Besar itu Jadi negaranya adalah Romawi Timur Yang di Konstantinopel Atau Bizanti Ini Mudah-mudahan ceto ya Clear Jelas Jadi bukan Persianya Juga bukan Rusia Karena ini yang menyebut Seperti itu Lalu ada Kisah Saritin Atau saya jangkung Ini yang Jawa Tengah Pantura Bedaheng Ngerum Itu masa Sultan Agung 11.600an Berapa tengah ya Tiga-tiga Bedaheng Ngerum itu Nama Rajanya Abu Korim Kemudian nama Patenya Johan Pre Abu Korim itu Masih lajang Cari calon Permaisuri Ditunjukkan foto Oleh Patenya Johan Pre Foto dari Jepang Korea Nombor Sejainah Dan lain-lain Itu tidak Nah sukanya itu Dengan Putri Sultan Agung Ini di kisah ya Dekatau Pra Itu ada Tapi Johan Pre Mengatakan Jangan Putri Sultan Agung Karena Pasti Ditolak Nah terus dilakukan Penculikan Dan seterusnya Bedaheng Ngerum Rum itu Dimana Nah Rum yang itu Adalah Negara Turki Karena Ada Penggalian sejarah Ada cerita sejarah Yang akhirnya Rum yang Bukun Santino Pesantino Itu Dikalahkan oleh Bangsa Turki Seljuk itu Kemudian Agamanya menjadi Agama Islam Nanti juga ada perang Lagi Ada sampai perang Jadi saat itu Maksudah Jago kan Islam Pasal Pergi ke Ngerum Itu Berarti Kerajaan Islam Ya Kerajaan Turki Itu yang dimaksud Dengan Rum Jadi yang di Quran Itu bisa dikatakan Tidak ada hubungannya Dengan masa Saridin Karena di Quran Itu Setrealisasinya Sekitar 7 tahun Setelah Rumawi Kalah Jadi 7 tahun Setelah itu Kemudian Memangkan Aslinya Selama 7 tahun Taruhannya Abu Bakar itu Rumawi sudah menang Cuman karena jarak Yang jauh Sistem komunikasi Yang belum ada Starlink Dan lain-lain Jadi berita itu Baru datang Sekitar Setahunan Baru disampaikan Demikian Mudah-mudahan Kalau ada yang nyari Negara Rumkengendi Yaitu Insya Allah Yang Pak disampaikan Benar Insya Allah Ya Benar Insya Allah Benar Tapi ya tetap Siapa tahu ada Tapi lain-lainnya Dan ini Menurut Pakde Banyak yang belum Mengetahui Pakde awalnya juga Agak ragu Sekarang Jelas Ada Ada apa Timeline Ya urutan Waktunya Tahu-tahu Perang Tapi Diceritakan perangnya Rupat Tanya si perang Ini menang Ini menyerbu dari sini Bala tentara Sekiap nama-nama orang Dan seterusnya Demikian cerita dari Pakde Sejarah Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh